Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dalam implementasi dan mengembang amanah dari kepentingan masyarakat... ...kemudian dirupakan jadi agropak. Next! Kemudian yang perlu kami sampaikan, mohon lanjut ya. Jadi, Jogja Agropak ini ada 18,8 hektare, contohnya ini satu wilayah yang untuk di Kalimant Timur, di KN, mungkin sangat sempit, tapi pastinya adalah kemudian manfaat daripada keberadaan Jogja Agropak inilah yang menjadi entry point penting, yang kemudian dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian next untuk konsep pengembangan Jogja Agropak, yang utama adalah sebagai unit pelajaran, jadi daripada Ngerso Dalem memang sebagai inkubator bisnis. Kemudian juga sebagai percontohan untuk kredit headway farming dengan fasilitas corporate farming, dan juga sebagai tempat pelatihan pertanian, termasuk juga sebagai alternatif warna wisata berbasis pertanian, jadi agro-edu-wisata ini yang kemudian menjadi hal penting, dan pastinya juga Jogja segera daerah tujuan wisata, pendidikan, budaya, tentunya ini juga sebagai tempat maes, ini akan membantu sebagai objek kunjungan daripada wisatawan, jadi untuk meeting, incentive, convention, dan exhibition. Next, terkait dengan set pengembangan JAP sendiri, ini yang pertama tentunya ini sebagai untuk kubator atau keperlanjutan sustainable dari pembangunan pertanian, kemudian sebagai arsitek untuk pengembagaan, dan juga untuk intelijensi yang membangun kebersamaan dan membangun penumbuhan untuk generasi muda, ini belajar di sana untuk mengembangkan kegiatan pertaniannya, dan sebagai tempat untuk bagaimana kemudian semua stakeholder yang ada ini belajar di JAP. Oke, ini untuk skema JAP sebagai inkubator bisnis, mohon next. Nah, di kami memang kalau kita bicara pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk pada konteks pembangunan JAP, ini kita menerapkan bentar helix system, jadi tidak mungkin juga kalau pembangunan pertanian melalui Jogja Grup Bag ini hanya menjadi petugasan dari pemerintah daerah, tapi bagaimana kemudian BUMN, BUMP, dan yang pasti ini BROK IRIKA, BROK Nomor, ini juga perguruan tinggi di TIE, yang ada 120 perguruan tinggi, ini juga selalu membantu kami memberikan ide-ide, bagaimana kemudian Jogja Grup Bag ini bisa berkembang dengan baik, dan pastinya juga ases permodalan. Karena perlu kami sampaikan, untuk Jogja Grup Bag ini juga sebagai homebis dari petani milenial. Jadi tahun 2021, kami diberikan PR oleh Ngerso Dalem, seri Soltan, mengubah Ngerso Pulu untuk menuntungkan seribu petani milenial. Untuk 2023, kami diwajibkan untuk bisa menumbukkan 3.000 petani milenial. Karena ke depan, termasuk di IKN, kami kira yang nanti harus disetting, adalah bagaimana kemudian petani-petani milenial itu yang kemudian harus bergabung, mendukung kepentingan dari IKN sebagai wilayah yang nanti tentunya akan tumbuh dengan luar biasa pesat sebagai ibu kota negara. Next, kemudian untuk side plan yang dilaksanakan di kami, ini ada 18 item, dari kantor administrasi, kemudian fasilitas untuk kandang tena, green box, kudang produksi, kemudian juga kudang alsintan, dan juga lantai cemur dan fasilitas lainnya. Nantinya juga restrem, kemudian ada kolam untuk perikanan, percontohan, kolam rekreasi, juga landscape ya. Kemudian dari tanaman ortikultura yang berbagai macam, termasuk di Utara Magas, sesuai dengan harapan kami, nanti menjadi sentra untuk pesatan juga. Kemudian juga ada tempat berbeda untuk pelatihan, karena pada dasarnya memang inkubator bisnis. Ini bagaimana kemudian petani, petani belenial, ini bisa belajar di JAP, jadi bisa mengembangkan kegiatannya melalui kunjungan, pelatihan, dan lain-lain, termasuk juga untuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan pertanian dalam arti luas. Tapi pastinya yang berubah disampaikan disini sebenarnya awalnya juga berkait dengan bagaimana untuk antisipasi lahan pertanian pangan pelanjutan yang didih ini terkurang sangat masif. Sehingga percontohan ini diharapkan oleh Nusra Dalem, Bapak Bener, supaya petani bisa yakin bahwa kalau kita melakukan kegiatan pertanian dengan keilmuan, dengan dasar teknologi, ini sebenarnya mendadik petani ini tetap keren. Petani itu bukan berarti identik dengan kotor, penghasilan rendah, dan sebagainya. Makanya diharapkan seperti itu sehingga hal-hal fungsi lahan itu bisa diantisipasi manakala masyarakat DII itu bisa meyakini bahwa petanihan itu tetap menjadikan sektor yang memberikan manfaat dan mampu menupang kegiatan ekonomi mereka. Kemudian next, terkait dengan review set lain di JAP itu kami kira ini kami tidak akan matur secara detil tapi pastinya sejak tahun 2018 sampai saat ini ini dikembangkan terus baik sarana-prasarana maupun dukungan untuk fungsi JAP ke depan. Kemudian perlu kami sampaikan ini sebagai gambaran mungkin terkait dengan pengembangan fisik JAP tahun 2018 mungkin bisa next saja Pak Ibu yang bantu ini kondisinya seperti itu jadi fasilitas-fasilitas awal itu yang sudah dipersiapkan sekarang sudah berdiri di Jogja Agropak dan sudah berfungsi meskipun belum pada tataran yang optimal. Kemudian di tahun 2018 kami juga melakukan penyusuhan-penyusuhan next untuk 2018 2019 maaf ini juga ada perbaikan-perbaikan infrastruktur termasuk taman dan lain-lain karena pastinya sebagai inkubator disini lalu itu nantinya akan berfungsi sebagai agro-idu wisata tentunya kami selalu berkenah untuk memberikan daya tarik selain juga untuk keilmuan tapi juga untuk wisata. Kemudian di tahun 2021 next ini juga kami lanjutkan ya terkait dengan penyempuran fasilitasi yang ada di Jogja Agropak ini jadi ada sembilan item termasuk yang terakhir ini salah satu penyiraman di tanaman di taman Jogja Agropak yang ini sudah menggunakan smart apa smart alge kacer smart system dimana kami dalam menyiram pun ini tidak perlu kemudian secara manual jadi tanapun kita berada kita bisa merawat untuk penyiraman di lokasi next terkait dengan kelembagaan memang sementara Jogja Agropak ini dikelola oleh UBTT UBPS DMP yang tadi pengembangan sumber daya manusia pertanian karena pada dasarnya JAP ini lebih menekankan juga kepada pelatihan petani di wilayah daerah istimewa Jogja kemudian rancangan kelembagaan ke depan next ini nantinya meskipun masih di bawah kepala balai tapi tentunya balenya ini nanti akan ada kelembagaan khusus yang menangani Jogja Agropak sebenarnya dari kajian yang kami lakukan Bapak Ibu ini yang paling ideal dari kajian itu nantinya Jogja Agropak akan dikelola oleh BLUD tapi pastinya kan ini harus punya pengalaman operasional 2 tahun kemudian nanti bisa dilaksanakan dengan pelayanan BLUD karena pada dasarnya kalau itu masih di pemerintah tentunya kita sangat tergantung dari tata kala perencanaan maupun penganggaran yang ini menjadi tidak luas sehingga nantinya BLUD menurut kami menjadi satu-satunya pengelolaan Jogja Agropak di waktu yang akan datang kemudian untuk regulasi terkait dengan pelan Jogja Agropak yang jujur sampai dengan saat ini memang belum di launching Bapak Ibu sekalian meskipun tamu kami dalam satu tahun itu sudah lebih dari 100 ribu ya Pak 10 ribu ya sudah sangat banyak itu pun dengan yang kita ajani mereka yang surat dan minta izin sebenarnya kalau dibuka secara luas dengan masyarakat pariwisata sudah sangat luar biasa jadi rencana kami nanti tentunya kalau ini nanti di IKN juga ada penerapan terkait dengan Agropak tentunya kira-kira regulasi untuk restribusi mesti tidak akan terlalu berbeda ada restribusi dikat masuk restribusi paket restribusi dikat di wahana restribusi sewa restu restribusi untuk paket pelatihan dan tarif pembulan kenapa di sini pelatihan juga kita masukkan sebagai kegiatan yang ada restribusinya karena berdasarnya pelatihan kepada petani ini memang menjadi bagian kewajiban dari pemerintah daerah dan itu tidak berdayar tapi sebagai Jogja Kropak dimana disitu sebagai wahana pengembangan teknologi untuk mereka yang ingin berbisnis di bidang petanian ini besok akan ada kas ya kira-kira next kami kira lanjut saja ini untuk road map berbebannya ini kita masih berjalan terus dan data keunjungan mungkin disudah kami samperkan ini bisa dilewati saja next Bapak atau Ibu juga menurut member of stunting dan penulisan stunting dan lain sebagainya kemudian penerapan teknologi secara umur ini next saja jadi seperti Bapak Ibu bersani disana jadi ada penanam percantan penanam pati web di kultura dan baik sapi maupun tena-tena yang lain termasuk jenis terlahannya disana juga sangat cukup komplit yang kami lakukan di jari next saja terus next saja Bapak next terus ini termasuk Bio Farma dan lain-lain termasuk disini Mbak Neka produk jadi produk yang ada ini adalah penanam kami yang pada disamping yang berada di Jogja ini juga petani penanam yang sudah mempunyai produk ini kemudian kita bantu juga pemasarannya termasuk di kami setiap hari Jumat ini kan ada pasar tani di kami kemudian kita berikan akses untuk bisa berjualan disana dari petani kelompok tani yang kita pilih next ini masih beberapa contoh produk yang sudah dihasilkan oleh Jogja Kupak tentunya IKN nanti sebagai negara tentunya perlu ada percontohan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan kami next ini ini tadi yang kami sampaikan ini inovasi untuk JAP ini tadi kalau penyiram misalnya kami sedang berada di luar kota kami tetap bisa melakukan penyiraman dan perawatan ke sistem pengkabutan sistem kaput terus next ini untuk inovasi yang terbaru ini ada budidaya di akun di atas kolam yang ada di tempat kami dan ini cukup sukses dan kemudian ke depannya akan kami kembangkan next kemudian contoh juga untuk inovasi pengembangan budidaya tanaman ekonomi tinggi akun dan juga dalam konteks untuk penampilan OPT pun kami juga sudah lakukan dengan berbagai kegiatan bersama dengan BWDP yang ada di kami penyukupan mereka beberapa kegiatan ini terkait dengan peningkatan kapasitas budidaya siap ini di sebelah kamar sebelah kiri ini kami selalu lakukan setiap tahun dan waktu itu juga dikunjungi oleh Menteri Dalam ini kunjungan khusus termasuk juga kunjungan dari Pakil Gubernur Sumatera Barat Kemudian kunjungan oleh Ibu Kandung Ratu Hemas ini juga melihat lokasi untuk memberikan aktivitasnya dan kunjungan dari kerjaan dari Burbati Pasuruan Mungkin dipercet gambar-gambar nanti lebih banyak kita didiskusi terakhir saya pengen matur bahwa Jenderal Grupa kemarin menjadi ajang kegiatan kegiatan kebenian nasional yang ini merupakan kebanggaan bagi kami kami menanam lebih dari 100 paritas padi dan dihadir oleh Pak Menteri lebih kira-kira itu yang bisa misalkan dan nanti dalam diskusi lebih bisa dideterkan kita berikan aplos untuk Pak Sugeng Purwanto baik paket lengkap luar biasa presentasi dari 3 pematahari kami persilahkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang ada di ruangan ini untuk bertanya atau memberikan masukan kami sudah mencoba membuat drive terkait pengembangan atau pembangunan agro-tekno edupak di kawasan IKN semoga ini bisa juga membawa kebermanfaatan kemudian menggali potensi ekonomi khususnya bagi pertanian di sekitar IKN pertanian dalam arti luas silakan Bapak-Ibu saya berikan kesempatan mungkin silakan tim pertanian mungkin fakultas pertanian mungkin ada usulan masukkan mungkin coba dilihat di zoom mungkin ada chat sambil menunggu Bapak-Ibu sekalian jadi Pak Sugeng Pak Mangku dan Bu Erika nanti semua konsep yang sudah dibahas tadi akan kita konkretkan jadi satu dan kita masukkan dalam konsep agro-eco teknopark di IKN sudah ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu Bapak-Ibu Petani mungkin ada masukkan terkait konsep-konsep dari ketiga pemateri yang sudah menyampaikan secara luar biasa tadi belum ada baik kalau belum ada mungkin oh iya silakan Pak Iksan beliau dari saya memang perlu masukkan Pak Iksan yang terkait dengan pengembangan potensi peternakan ya mungkin ada yang belum terbahas tadi silakan Pak baik terima kasih izin duduk saja ya untuk ini mungkin agak lama ini kuotanya karena belum ada yang bertanya ya baik terima kasih ada masukan 2 menit 1 menit 1 menit terima kasih itulah penyampaian kalau 1 menit baik agro edu tehno pak luar biasa ada 4 gatra yang digabungkan jadi 1 nah semua gatra ini yang pertama agro yang kedua edu yang ketiga tehno yang keempat par jadi kalau kita mau membacanya berarti adalah sebuah wahana yang nanti wahana ini bermuatan edukasi pendidikan yang di dalamnya implementasi teknologi kemudian basisnya adalah pertanian luar biasa gimana ini kalau ada 4 yang digabung tapi ini adalah sebuah konsep atau gagasan yang memang nantinya akan hilirnya adalah untuk peningkatan ekonomi pelaku-pelaku usaha atau yang penyelenggara ini mungkin tapi ingat bahwa kalau tidak salah kalau ada istilah park itu berarti ujung-ujungnya nanti untuk untuk wisata untuk wisata jadi kalau ada unsur wisata berarti harus ada display kita harus mendisplay sebuah apa ya ya sentra atau kawasan yang nanti membawa kepuasan pribadi kepuasan pribadi kalau memang nanti ujung-ujungnya kewisata juga nanti ada efeknya untuk peningkatan ekonomi baik tadi konsep ada ya ada empat ya tadi ya baik semua sudah gagasan yang sudah luar biasa sangat mantap ya istilah sekarang cuma memang perlu ada hal yang kearifan lokal lokal wisdom yang harus dimasukkan dalam semua konsep atau gagasan ini saya langsung aja untuk Kalimantan Kalimantan ini atau kita ke kawasan IKN nah setiap gagasan yang seperti ini itu memang berbasis pertanian agro agro-base pertanian tetapi ada juga sebenarnya peluang untuk menghidupkan suatu kawasan yang tidak produktif lagi untuk menjadi sebuah areal yang nanti bisa memenuhi standar untuk menjadi destinasi wisata ya contohnya misalnya disini eksplorasi mineral minerba ya termasuk batubara ini kan sudah di daerah Kalimantan ini memang seperti inilah kondisinya nah bagian yang sudah tidak apa ya energi atau sudah ditambang sudah dikelola pasti akan menimbulkan apa ya pasca tambang seperti itu nah biasanya ada kolam kolam tambang ini bisa dijadikan wisata sebenarnya bisa dijadikan wisata tentunya dengan berbagai tinjauan atau kajian dari ahli di bidangnya nah untuk interrupt ke dalam kawasan rencana kawasan wisata ini bisa basis agro seperti misalnya di kawasan wisata tersebut itu kita untuk bidang peternakan itu bisa membentuk yang namanya mini zoo jadi kan kebun binatang mini itu bisa bisa di situ apa yang ditampilkan di situ adalah hewan-hewan yang eksotik hewan-hewan yang eksotik merpati hias kemudian ada yang juga tupai atau apa itu bisa di situ yang sudah dipelihara bisa nah kemudian begitu pun dengan dari perikanan bisa menampilkan berbagai ikan hias atau dan sebagainya jadi mungkin tidak melulu harus yang sifatnya konsep sistem budidaya ya meskipun tadi gagasan yang ada memang sudah menyangkup itu mencakup itu misalnya sebuah kawasan yang dijadikan sentra budidaya sapi perah nanti ada Dewi Pungsi untuk daging untuk susu tetapi yang bisa masuk standar wisatanya nanti bagaimana ditawarkan bagaimana proses budidaya bagaimana proses sanitasi bagaimana proses pengolahan teknologi pengolahan produk nah itu menjadi sebuah apa ya show show yang nanti akan menimbulkan pengalaman yang unik nah ini pasti akan berdampak kepada ekonomi setempat yang mengelolanya nah ini jadi kalau memang agro edu teknopark ini memang harus banyak tinjauan yang harus kita lengkapi untuk itu terima kasih Pak Iksan saya kira ini masukan yang bagus ya Bapak Ibu sekalian Pak Mangku kemudian Pak Sugeng tadi sudah banyak juga ini tadi ada beberapa yang sifatnya khas kaltim makasih Pak Iksan masukannya ya nanti akan ditangkepin kalau memang perlu benar silakan Pak 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 Suyadi Pak Suyadi monggo akan kami catat Pak Iksan masukkan yang bagus silakan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau dari konsep dari UB tadi kalau di kaltim itu mungkin kita kaitkan misalnya dengan kegiatan penyuluhan jadi belajar di desa tadi karena penyuluhan ini kan sepertinya kurang mendapat apa ya porsi yang bagus gitu ya walaupun sebetulnya fungsinya sangat penting jadi bagaimana kita mengembangkan kegiatan penyuluhan dan penyuluh itu sebagai penggerak kemudian membina kelompok-kelompok tani sehingga dia bisa berkembang pengembangan komoditasnya itu menjadi lebih berkualitas dan kontinitas produksinya itu menjadi lebih bagus sehingga berpeluang untuk membuka pasar yang lebih terbuka gitu ya dan mungkin surplus produksinya bisa mensuplai ke IKN misalnya seperti itu jadi mungkin ada apa konsep-konsep mungkin yang bisa dikembangkan dari UB tadi untuk kondisi digital gitu ya karena kebetulan kan pertanian kita di sini itu petani-petani itu bargaining posisinya kan lemah gitu ya jadi kita konsep edukasinya itu diarahkan ke sana jadi mungkin ada ide dari UB Pak Mangku bisa memberikan masukan terima kasih Wassalamualaikum Walaikumussalam Terima kasih Prof. Siadi mungkin kita cukupkan di dua pertanyaan masukan khususnya tadi dia silahkan Pak Mangku mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan program atau penyuluhan yang bisa diterapkan di Kalimantan Timur silahkan Pak terima kasih Prof. yang terakhir saya jawab yang terakhir saja Prof. Sintar tadi Prof. Musleh Prof. Suyadi Prof. Suyadi memang leveling dari saya tidak bandingkan Jawa Kalimantan tapi rasanya memang kalau di Kalimantan ini keterkaitan antara penyuluh dengan petani ini sangat penting gitu nah kemudian penyuluh itu bisa kulaan dan bisa kulaan teknologi tapi juga bisa memberi masukan sekian dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para besti sekalian masa nonton doang tapi enggak subscribe juaks juaks terima kasih Terima kasih.